Intro Hai semua, selamat malam, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Satu isu hangat yang Bukan satu tapi dua isu hangat yang saya dapat kongsikan hari ini Dan saya ingin buat satu pemerhatian saya Dimana saya terdengar beberapa pendapat daripada rakan-rakan yang mengatakan Perikatan Nasional PN akan bubar Itu adalah spekulasi Jadi sudah pasti kalau spekulasi banyak yang boleh lakukan Tapi kenapa dikabarkan PN tiba-tiba nak bubar pula Adakah disebabkan Muhyiddin Yassin yang akan didakwa di mahkamah Dengan enam tuduhan Dimana beberapa artikel yang telah Membuat satu tajuk berita yaitu Muhyiddin berdepan enam tuduhan berkaitan dengan salah guna kuasa Pengubahan wang haram Dan kenapa pula tiba-tiba PN boleh bubar kalau cuma dengan perkara itu Kita kena ingat juga Dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden PAS Yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang PAS ataupun Presiden PAS telah membuat penyataan berkaitan dengan cerama politik Hadi Awang telah menunjukkan bahwa beliau tidak setuju Dengan melarangan daripada Sultan Terengganu dan juga Maidam Berkaitan dengan ahli-ahli politik dilarang Untuk mengadakan cerama di mana-mana masjid dan surau di Terengganu Jadi saudara-saudara Setelah Hadi Awang membuat kenyataan begini Sudah pasti Malaysia dikejutkan Dengan kenyataan Hadi Awang Dan hari ini pula saudara-saudara Tuan-tuan dan papan semua Satu perkara yang mengejutkan Yang saya nak sampaikan Hadi Awang yang telah disakan Akan disiasat Disiasat oleh USJT Ataupun unit siasatan Jenayah terkelas Jadi saudara-saudara Ini satu kejutan besar kepada Perikatan Nasional Pengurusi PN yang Didakwa di mahkamah Dan timbalan pengurusi PN pula Yang disiasat oleh USJT Saudara-saudara adakah memang benar Dengan perkara ini disahkan Perikatan Nasional akan Benar-benar bubar Disebabkan dua jawatan tertinggi Dua kerusi tertinggi PN pada hari ini Yang kita dapat lihat Memang sedang kritikal Saudara-saudara Muhyiddin Yassin yang dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan Akhirnya akan didakwa di mahkamah Berkaitan dengan timbalan pengurusi PN pula Hadi Awang Yang akan disiasat oleh USJT Yaitu USJT Maafkan saya Yaitu unit Siasatan Jenayah Terkelas Adakah Selepas ini Yang kritikal pun Pas juga Yaitu Presiden Pas Saudara-saudara Kita dapat melihat Apa yang berlaku kepada PN hari ini Sangat-sangat Mengejutkan Malaysia Sudah pasti Seluruh ahli parlimen PN Seluruh ahli parlimen Pembangkang Seluruh ahli parlimen Bersatu dan Pas Dikejutkan dengan Apa yang berlaku hari ini Dan seperti yang kita tahu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Amra Ibrahim Yang memang akan Membantras semua rasuah di Malaysia Adakah Salah satu Yang dibantras awal ini Adalah Muhyiddin Yassin Dan kita menunggu Keputusan seterusnya Selepas Muhyiddin didakwa di mahkamah Jadi saudara-saudara Memang banyak kejutan yang berlaku Hari ini Muhyiddin didakwa di mahkamah Hadi Awang Disiasat oleh Unit siasatan Jenayah terkelas Jadi apakah yang akan berlaku Kepada PN Apakah Perikatan Nasional akan Benar-benar bubar Selepas ini yang berlaku Jadi saudara-saudara Ada juga kata Kelas Tumah Kama 2.0 Adalah pemimpin daripada Bersatu Itu menurut Isham Jalil Oke saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan yang seterusnya Terima kasih kerana menonton Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Selamat petang Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Seperti yang kita sudah tahu Bahwa SPRM yang telah mengumumkan Keputusan yang muktamad Untuk Presiden Bersatu Ramai yang sudah tahu Muhyiddin Yassin yang telah dipanggil Untuk ke ibu pejabat SPRM pada hari ini Dan kita menantikan Selepas Selepas Muhyiddin dipanggil di pejabat Ibu pejabat SPRM Apa Keputusan seterusnya Dan sudah pasti Ramai yang sudah Tahu tentang Muhyiddin Yassin Yang akan didakwa di mahkamah Pada akhirnya Saudara-saudara Hari ini pula Kita mendengar Satu lagi keputusan Satu lagi kejutan Dimana Muhyiddin Berdepan Enam tuduhan Salah guna kuasa Pengubahan uang haram Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Dijangka Berdepan Enam pertuduhan Yang membabitkan Empat salah guna kuasa Dan dua lagi Kesalahan pengubahan Wang haram Di mahkamah session Jadi Enam pertuduhan ini Dijangka Inilah Enam pertuduhan yang bakal Dihadapi oleh bekas Perdana Menteri Yaitu Muhyiddin Yassin Pendakwaan Mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Raksa Malaysia SPRM 2009 Serta Seksyen 4 Dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang haram Dan juga Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 Amlah TFPUAA Sumber SPRM Ketika dihubungi Pemberita Mengesahkan Perkara berkenaan Terdahulu juga Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Yang mengesahkan Yang juga Pengurusi Perkaraan Nasional Yaitu Muhyiddin Yassin Dan Ahli Parlimen Pago Akan didakwa Di mahkamah Pada pagi esok Dalam pada itu Pendakwaan Dipercayai Berkaitan Kes Salah Guna Dana Awam Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Yaitu Jana Wibawa Dan pada 18 Februar Yang lepas juga Muhyiddin Mengesahkan Dipanggil Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia Untuk memberikan Keterangan Mengenai Jana Wibawa Sebagai saksi Dan bukannya Suspek Namun SPRM Telah mengesahkan Muhyiddin adalah Suspek Untuk Jana Wibawa Jadi saudara-saudara Kita sudah tahu Muhyiddin Yassin Telah memberikan Keterangan Di SPRM Dan akan Didakwa di mahkamah Jadi persoalan yang seterusnya Yang menjadi Tanda-tanya ramai orang Adakah Muhyiddin Yassin Akan mengikut jejak Seperti Seorang bekas Perdana Menteri Yang kini Menjalani hukuman Di penjara Kajang Yaitu Bosku Datuk Seri Najib Razak Adakah Muhyiddin Yassin Pun akan menjadi Kelaster mahkamah Seperti apa yang Dinyatakan oleh Isham Jalil Dan beberapa Puak-puak Di dalam PN Termasuk Azmin Ali Yang Dan juga beberapa Pemimpin-pemimpin Yang terlibat Dalam Terpalit dengan Rasuah Yaitu Pemimpin-pemimpin Bersatu PN Akan menjadi Kelaster mahkamah Dan Akan menjawab Di muka Pengadilan Seperti yang Dinyatakan oleh Isham Jalil Jadi saudara-saudara Ini satu Ulasan yang sangat Mengejutkan hari ini Daripada channel ini Dan kita dapat Melihat juga Dimana Hadi pun Telah Akan disiasat Oleh Sebuah unit Dimana Hadi Awang Presiden PAS Yang telah mendakwa Bahwa Mahu jatuhkan kerajaan Akhirnya USJT Bukit Aman Akan siasat Hadi Yaitu Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Saudara-saudara Adakah ini Kejatuhan kepada Perikatan Nasional Setelah Kedua-dua Pemimpin tertinggi Kedua-dua Kerusi tertinggi Untuk Perikatan Nasional Yaitu Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Yang akan didakwa Di mahkamah Dan dijangka akan menerima Enam Pertuduhan Dan Hadi Awang Pula Yang disiasat Oleh USJT Ataupun Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Perkembangan Isu semasa politik Yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Diri Yang seterusnya Dan tekan butang like